Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hukum reseller dalam Islam. Boleh nggak sih seorang muslim melakukan bisnis dengan sistem reseller? Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, ProjasaWeb. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum reseller dalam Islam. Nah, seperti apa hukumnya? Boleh nggak sih seorang muslim itu bisnis reseller? Nah, yuk mari kita simak penjelasannya. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya apa hukum reseller dalam Islam? Nah, jadi hukum reseller dalam Islam itu adalah boleh. Kalau istilah dalam bahasa Arabnya, itu adalah mubah. Tapi, nah ada tapinya. Itu ada syaratnya. Nah, kenapa? Karena reseller ini kan istilah bahasa Inggris ya. Kita nggak tahu definisi sebenarnya seperti apa gitu ya. Oleh karena itu, kita hanya melihat dari ciri-cirinya aja. Sehingga ada beberapa syarat yang wajib kita penuhi agar reseller ini hukumnya diperbolehkan. Nah, mungkin ada yang tanya. Kok berani-beraninya saya bilang bahwa reseller itu boleh dengan syarat gitu ya? Nah, saya tahunya dari mana gitu kan? Saya tahunya dari beberapa video ini. Nah, salah satunya adalah video Dr. Oni Sahroni. Nah, beliau udah menjelaskan secara detail mengenai fikih bisnis reseller. Apa-apa saja syaratnya hingga reseller ini diperbolehkan. Nah, selain video dari Ustadz Oni Sahroni ini, saya juga udah nonton video dari Ustadz Erwandi. Beliau juga menjelaskan tentang syarat-syarat reseller yang boleh sama yang tidak boleh. Nah, yuk mari kita simak syarat apa aja sih agar reseller ini diperbolehkan dalam Islam. Nah, ada beberapa syarat yang harus teman-teman lakukan agar reseller itu diperbolehkan. Nah, syarat yang pertama itu adalah produk dan layanannya halal. Nah, ini merupakan syarat yang utama ya. Jangan sampai produk dan layanannya itu haram. Ya, jelas segala jenis pembelian atau jenis bisnisnya juga termasuk haram. Nah, kalau teman-teman berusaha menjual produk miras misalnya, ya udah jelas ya. Dengan cara apapun, dengan cara reseller, dropship, dan apapun caranya itu pasti diharamkan. Karena produknya udah haram. Begitu juga dengan layanan. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih produk dan layanan. Pastikan produk dan layanan yang ingin dijual itu udah benar-benar halal. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, kemudian syarat yang kedua itu adalah harus jelas. Nah, karena teman-teman itu reseller, maka teman-teman berkewajiban menjelaskan produk sejelas-jelasnya gitu ya. Kepada calon pembeli. Jangan sampai calon pembeli merasa ditipu dengan ketidakjelasan produk dan layanan. Nah, jadi begitu dikirim, si pembelinya bingung loh. Kok beda gitu kan? Beda produknya atau beda layanannya. Kok ada yang aneh gitu ya? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Jelas di sini juga teman-teman harus betul-betul menjelaskan spesifikasinya. Kalau ada kekurangan, teman-teman juga wajib menjelaskan kekurangan dari produk dan layanan tersebut. Nah, ini berhubungan dengan syarat yang ketiga. Tentu aja syarat yang ketiga itu adalah jujur. Jadi, teman-teman nggak boleh menutupi apapun dari produk dan layanannya. Teman-teman boleh menggunakan teknik marketing seperti copywriting atau covert writing gitu ya. Dengan menonjolkan berbagai kelebihannya. Tapi, teman-teman nggak boleh berbohong. Nah, jangan sampai memberikan janji yang tidak bisa ditepati. Teman-teman harus berusaha menjelaskan semua hal mengenai produk dan layanannya. Dan ungkapkan juga sesuatu yang kira-kira bakal menjadi perhatian bagi pembeli. Nah, kalau ada kekurangan tertentu, itu juga harus dijelasin. Nah, itu merupakan syarat yang ketiga. Nah, syarat yang keempat apa? Barangnya sudah dimiliki. Nah, ini merupakan syarat yang penting. Teman-teman harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu, baru boleh dijual. Nah, kalau barangnya belum dimiliki, maka barang tersebut belum boleh dijual. Nah, itu diatur dalam syariat Islam. Nah, misalnya ada orang yang pengen beli produk sebanyak 5 pieces. Sedangkan teman-teman hanya memiliki stok barang 4 pieces atau 3 pieces lah gitu ya. Kalau teman-teman langsung melakukan transaksi jual-beli, itu maka digolongkan pada reseller yang tidak diperbolehkan. Atau transaksi yang haram. Karena apa? Teman-teman menjual sesuatu yang tidak teman-teman miliki. Nah, caranya bagaimana agar transaksi itu menjadi halal? Teman-teman harus sampaikan kepada calon pembeli bahwa stok yang teman-teman miliki itu kurang. Dengan begitu, pembeli mengetahui ada ternyata celah kekurangan gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal jelasin. Oh, bisa kok kalau tunggu sampai jam segini, kita bisa menyediakan stok yang sesuai dengan jumlah yang diminta. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal dijelasin aja. Itu kan gampang banget ya. Pengen beli 10 misalnya, oh stok kita cuma 5. Tapi nanti siang, kita akan nambah stok lagi gitu kan. Nah, itu bisa dikirim nanti siang. Nah, kalau udah dijelasin seperti itu, kemudian pembelinya setuju, maka transaksi tersebut udah diperbolehkan. Nah, itu merupakan syarat yang keempat. Barangnya harus sudah dimiliki lebih dahulu. Kemudian, apa lagi? Nah, adanya akad jual-beli. Nah, akad jual-beli ini memang sederhana, tapi ini wajib ada gitu ya. Dan akad jual-beli tentu harus sesuai dengan syarat-syarat yang di atas ya. Harus halal, jelas, jujur, dan sudah dimiliki gitu ya. Kalau teman-teman melakukan akad jual-beli sebelum barang dimiliki, maka jelas proses reseller itu tidak diperbolehkan atau jatuh-jatuhnya itu haram. Nah, itu syarat yang kelima. Dan syarat yang terakhir itu adalah adanya khiar. Nah, khiar itu apa? Khiar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian sesuai dengan perjanjian. Nah, artinya seperti apa? Misalnya, kalau pembeli itu mendapatkan barang yang tidak sesuai, maka pembeli bisa membatalkan perjanjian. Nah, itu contoh khiar. Nah, teman-teman tinggal sepakati aja dengan calon pembeli bahwa kalau misalnya tidak sesuai dengan spesifikasi, pembeli bisa membatalkan perjanjian. Seperti itu. Sebenarnya ini udah sering banget kita lakukan kan dalam jual-beli online ya. Biasanya malah pembelinya yang nanya kan, gimana kalau nggak sesuai spek gitu kan? Nah, kita melakukan penjaminan di situ ya. Nah, ini disebut khiar. Nah, kita udah sering banget melakukannya. Cuma kita belum tahu aja itu namanya khiar gitu ya. Nah, itu dia 6 syarat agar reseller itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, mungkin ada yang bilang, wah ribet banget gitu ya. Ini merupakan contoh keindahan dari syariat Islam ya. Syariat Islam ditetapkan untuk menjaga hak masing-masing. Hak reseller begitu juga dengan hak pembeli. Nah, dengan teman-teman menjalankan syarat-syarat ini, maka tidak ada yang dirugikan pada proses jual-beli ini. Nah, oke. Mungkin itu aja ya. Kita sampai kepada simpulan. Jadi, simpulannya. Yuk, mari kita rame-rame jadi reseller, tapi yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena apa? Dengan kita menjalankannya sesuai dengan ajaran Islam, ekonomi kita akan semakin tumbuh lebih kencang dan lebih baik lagi. Karena semua pihak merasa diuntungkan. Si pembeli untung dengan kualitas barang dan kualitas pelayanan yang baik banget. Kita sebagai reseller diuntungkan dengan nama baik serta branding yang bakal kuat banget di mata target market kita. Oke, mungkin itu aja ya. Yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!